Halo guys, selamat datang di channel Sapi Dermen Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus Thank you semuanya, yuk kita nonton aja Guys, jadi video roll pay kali ini Idenya dari komentar di video aku sebelumnya ya Dari Lalu You Fat Anak miskin, pura-pura kaya Buat kalian yang punya ide juga dan mau dibikinin roll playnya Langsung aja ya, komentar di bawah Selamat menonton Mak, kan kamu udah lulus kuliah Besok bantuin rumah aja berkebun Aku masih mau coba nih mah, kerja di kota Aku kan udah kuliah, capek-capek Tunggu ya mah, soalnya aku masih nunggu kabar nih Loongan pekerjaan yang udah aku lamar Yaudah, gak apa-apa Kalau itu emang impian kamu, pasti mama dukung kok Oke, kita lihat ya emailnya Aku diterima kerja di bank maju mundur Itu kan bank paling gede di kota Brokeven Aku mau kabarin mama aku ah Mama Mama mana nih, mama Mama, mama, mama Aku, aku diterima kerja ma Di bank Brokeven Bank maju mundur Wow, selamat ya, sapi Hebat kamu nak Mama salut sama kamu Akhirnya, impian kamu bekerja di kota Tercapai ya Hehehe, iya mah Akhirnya Aku seneng banget Pak, sudah sampai nih pak Di tempatnya Wah, sudah sampai di kota Brokeven Oke, oke Makasih banyak ya pak Tadi uang kembaliannya Ambil aja buat tip ya pak Makasih pak Wah, akhirnya Aku sampai Wah, kos-kosan aku Lumayan juga ya DV-nya lumayan besar Ada komputernya juga Wah, oke lah Aku jadi makin semangat nih Memang kalau tinggal di kota ini Beda ya Jauh lebih modern Pagi Pak Pagi ibu Oh ya Kamu ini karyawan baru ya Hmm, kok baru dateng Ini udah jam berapa Oh, maaf pak Tapi bukannya jam masuknya itu Jam 8 ya pak Ini kan baru jam 8 kurang 15 Eh, anak baru Eh, anak baru Kamu tau gak sih Kalau kerjaan di bank baju mundur tuh Banyak banget Jadi perlu dateng pagi ya Oh, jam 7 ya Astaga Pagi banget ya Wah, ternyata begitu ya Kehidupan di kota Hah, iya iya Baik bu Baik pak Besok-besok Saya akan dateng lebih pagi lagi Oke, ya sudah Yang semangat ya kerjanya Saya gak suka Orang yang malas Akhirnya Sampai di rumah juga Aduh Capek banget Jadi Ini ya Rasanya kerja di kota Aduh Ini Jam 11 malam Astaga Aku gak nyangka Bakal lembur sampai semalam ini Halo, mah Iya Kenapa, mah Tadi mama kirim SMS Tapi kok kamu gak bales-bales Mama cuma mau tanyain kabar kamu Oh, iya, mah Maaf Tadi aku masih di kantor Ini aku baru pulang kerja, mah Tapi tenang, mah Tenang Hehehe Namanya juga mau sukses Kan harus kerja keras, mah Walah Kamu kerjanya sampai malam, toh Udah deh Kamu istirahat aja Maaf ya, mama ganggu kamu Enggak dong, mah Enggak ganggu Yaudah deh Aku istirahat dulu ya, mah Dan mama Wah Ini hari yang aku tunggu-tunggu nih Sudah satu bulan aku kerja Di bank maju mundur ini Hmm Aku ambil gaji aku dulu, ah Wah Gaji aku 5 juta Memang Kerja di kota itu Gajinya besar ya Apalagi aku kerja di bank paling besar di kota ini Hehehe Tunggu, 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 tunggu 5 juta Aku Harus bayar Sewa kos 1 juta Untuk bayar makan Satu bulan 1 juta Untuk ongkos Pulang pergi Dari kos-kosan Ke bank ini 1 juta Pelengkapan lain-lainnya Yah Mungkin 1 juta juga ya Habis 4 juta Sisanya Hanya 1 juta Berarti Tiap bulan Aku cuma bisa nabung 1 juta Ya udahlah Mungkin Aku harus bisa lebih berhemat lagi deh Biar aku bisa nabung lebih banyak Sapi Sapi Saya ada kabar gembira nih buat kamu Oh Iya pak Ada apa Kamu kan sudah bekerja disini selama satu tahun Jadi Pastinya ada peningkatan gaji Gaji kamu Saya naikkan 500 ribu ya Wah Yang bener pak Saya naik gaji ya pak Wah Makasih banyak ya pak Ya sama-sama Tapi Kalau gajinya naik Ya otomatis Kerjaan kamu Juga harus lebih giat ya Ya sudah Lanjut kerja lagi sana Wah Gaji aku naik 500 ribu Tapi Berarti Sebulan aku cuma bisa nabung 1 juta 500 Ternyata Bekerja di kota itu Gak seperti perkiraan aku ya Kelihat menyenangkan Tapi Harus bekerja keras banget Bangun pagi-pagi Kerja Pulangnya malam Halo Iya ma Ada apa Nak ada kabar baik Besok Mama mau ke kota nih Wah Mama mau ke sini ya Asik asik Aku udah kangen nih ma Tolong bawain makanan kesukaan aku ya Oke ma Sampai ketemu besok ya Wah Asik Mama aku besok mau ke sini Eh Tapi kalau mama tau Kehidupan aku begini Cuman ngekos Hidup susah Tiap ke kantor naik bis Mama Pasti kecewa nih sama aku Gimana ya Aha Aku punya ide Hmm Kayaknya Aku mau sewa rumah aja deh Aku sewa mobil Dan Pastinya Mama seneng kan Dan bangga ngeliat itu semua Hehehe Yaudah Ma Mama Ini akun nih ma Ah Mama nungguin lama ya Wah Wah Tapi mobil kamu Keren banget Kece Haha Nggak lah ma Yaudah yuk ma Nah Udah sampe nih ma Ini rumah aku Yuma Ayo turun Masuk Masuk Wow Wow Ebat kamu sapi Kamu udah punya mobil sendiri Punya rumah Aduh Mama bangga sama kamu sapi Ah Nggak lah ma Nggak Ini rumahnya masih nyicil ma Masih nyicil Yaudah yuma Istirahat Yuk masuk ke dalam Wow Mama nggak nyangka Akhirnya mimpi kamu terwujud ya Nggak salah kamu ya Pilih kerja Di kota Brockhaven Nggak ikut mama berkebun Kalau kamu ikut mama berkebun Pasti kamu nggak bisa Semaju sekarang ya Enggak lah ma Enggak Belum sukses ini ma Belum juga seberapa ini ma Masih nyicil lagian ma Oh iya ma Mumpung mama disini Aku udah beliin kado nih Buat mama Hadiah aja sih ma Bukan karena apa-apa Wow Hadiahnya apa ini Makasih loh sapi Mantep Mama dikasih pet Ini kan pet merek apel ya Yang harganya belasan juta itu Apple ma Apple Bukan apel Mama ini gimana sih Makasih sapi Yaudah deh Mama mau pulang dulu ya Dah sapi Mama pulang dulu ya Kamu sehat dan sukses selalu sapi Dadah Oke ma Hati-hati di jalan ya Hati-hati ma Mama udah pulang Saatnya balikin mobil Balikin kunci rumah juga Ah yaudah aku balik ke kos-kosan lagi deh Hmm Kemarin Sewa rumah Sewa mobil Traktur mama makan Beliin handphone Dan lain-lain Habis berapa ya Eh buset Hah Total pengeluaran aku Selama seminggu mama ke kota 50 juta Astaga Aku bayar pake apa ini Aduh Gimana ini Tabungan aku cuman ada 12 juta Kasih tabung satu tahun OMG Kawat-kawat-kawat-kawat-kawat Demi bayar utang Ah yaudahlah Aku serapat sama pisang aja Waduh Ada yang pencet bel Hah Siapa ya Permisi Permisi Hei Ada orang di dalam Permisi Cepat keluar Saya tahu Kamu ada di dalam Cepat bayar utang Astaga Astaga Gawat-gawat-gawat Hah Hah Yaudahlah Aku harus bertahan Hah Aku diem dulu deh disini Sampai dia pergi Hah Dikira lo bisa main-main sama gue Oke Hari ini Lo bisa bebas Tapi Besok-besok Hah Lihat aja Gak ada ampun A few moments later Wah Wah Syukurlah Penagih utangnya Udah pergi Harus gimana ini Hah Kayaknya Aku gak bisa tinggal disini deh Aku kan belum bisa bayar utang Iya Mama Aku pulang Loh Loh Kok Kamu pulang Muka ini Masih jam kerja Iya ma Masih jam kerja Tapi aku terpaksa pulang ma Loh Kamu kenapa Sapi Kok mukanya Pulang-pulang Panik sih Mama Ma Maafin aku ya Sebenernya ma Aku dikejar-kejar Sama penagih utang ma Karena aku Pakai kartu kredit Dan gak bisa bayar ma Jadi Waktu mama ke kota Waktu itu Aku cuma berpura-pura aja ma Udah sukses Aku sewa rumah Aku sewa mobil Beliin mama makan Beliin mama hadiah Tep ini Itu semua Aku pakai kartu kredit ma Nyicil Maafin aku ya ma Aku Cuman pengen bikin mama bangga Tadinya Tapi Ternyata Malah berakhir Gini ma Astaga nak Nak Kenapa begitu Mama Lihat kamu bekerja di bank aja Di kota Udah bangga sama kamu Mama tahu Kalau untuk sukses di kota itu Butuh waktu Gak bisa instan Sapi Jadi mama juga gak mau nuntut banyak Kamu Yaudah Kamu gak usah panik lagi ya Sapi Biar mama yang urusin utang-utang kamu Uang mama banyak sekali kok Oke guys Itu adalah video roleplay lagi Di Roblox Brockheaven ya Semoga kalian suka Dan Jangan lupa untuk like Komen juga di bawah Dan subscribe juga ya Nyalain lonceng Dan notifikasinya Thank you Semuanya yang udah nonton See you in the next video And Bye-bye